Polres Tarekan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran tempat hiburan malam atau THM pada Sabtu malam 21 Agustus lalu. Ada pun tujuan pihak kepolisian mendatangi sejumlah THM untuk mengecek apakah masih ada THM yang beroperasi di tengah penerapan PPKM level 4. Dari pantauan radar Tarekan Televisi, pihak kepolisian melakukan penyisiran terhadap THM yang ada di Jalan Pulau Bunyu Kelurahan Kampung 1 dan Jalan Patimura Kelurahan Pamusian. Beberapa kafe juga didatangi petugas untuk pengingatkan agar pengunjung selalu menerapkan protokol kesehatan. Kasa Tereskrim Polres Tarekan Ibtu Muhammad Aldi mengungkapkan pihaknya sempat mendatangi 3 THM namun tidak ada yang sedang beroperasi. Pihaknya memastikan semua THM yang didatangi tutup. Meski pihaknya sempat mendengar ada kabar jika ada THM yang buka secara sembunyi-sembunyi. Dilanjutkan Aldi, pihaknya juga memberikan imbauan kepada penjaga THM agar tidak menerima orang yang ingin secara diam-diam mencari hiburan. Meski tidak mendapati adanya THM yang buka, namun pihaknya memastikan akan melakukan pengecekan lagi apabila ada laporan yang masuk. Sementara untuk kafe-kafe, pihaknya mendapati masih banyak pengunjung yang berkunjung di atas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Namun pihaknya hanya memberikan imbauan agar tetap menaati protokol kesehatan. Kemudian meminta kepada pemilik kafe agar tidak menerima pengunjung lagi. Lantaran sudah melewati batas waktu operasi yang ditentukan oleh pemerintah kota. Tempat-tempat seperti tempat hiburan malam yang mana sebelum ini kita mendapatkan informasi. Tempat-tempat malam ini terkadang ada orang yang curi-curi untuk mencari hiburan ke sana. Tapi dari hasil malam ini memang ada beberapa tempat-tempat yang kita datang di. Masih berpada di oleh pemerintah yang kita meningkat di bawah tersebut yang mayat terhadap ke sini dan juga para pemerintah yang hadir di sana. Kalau untuk THM nihil nanti ya? Untuk THM sampai saat ini masih nihil.